Hai Adi, kamu mau tahu apa arti namamu? Silahkan simak dan pahami. Adi, nama yang berawalan dari huruf A. Huruf A dalam abjad adalah pertama. Huruf yang berawalan dari A bisa saja A, A, Abu, Abi, Abo, Abe dan lain-lain. Saya akan menggunakan huruf pertama dengan A, 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 dalam bahasa Sunda berarti abang, abang berarti kakak, kakak berarti tua, D, D adalah abjad keempat dari huruf A. Banyak orang menggunakan nama dengan huruf pertama D, seperti dadang, dudung, dedeng, dan dodong. Saya akan artikan huruf kedua Anda sebagai dadang, dadang adalah alat untuk masak. Ops, maaf, itu dendang, bukan, dadang adalah seorang pengembala, dia mengembala kambing dan sapi. Sekarang dia sudah kaya berkat ternak sapinya, berarti huruf kedua Anda akan seperti dadang, menjadi orang kaya. I, di dalam abjad urutan ke-9, 9 dalam bahasa Inggris adalah nen, nen adalah susu, susu buat bayi, bukan, nen berarti sembilan. 9 dalam bahasa Jawa adalah songo, songo punya keunikan tersendiri, seperti wali songo. Itu berarti Anda mempunyai keturunan dari wali songo, bukan wali ben. Bang Toyib, cari berkah. Dari penjabaran yang saya jelaskan sudah jelas, arti nama Adi adalah abang kaya dari ketururan wali. Ingat, jika Anda kaya jangan seperti bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Pulanglah Anda, dan cari berkah bersama istri dan keluarga Anda. Jika Anda belum punya istri, itu berarti Anda tidak laku. Tidak laku berarti Anda jelek. Jelek berarti buruk rupa. Buat apa kaya keturunan wali tapi buruk rupa? Impakan uang Anda. Ingat dosa, dosa adalah keburukan. Keburukan berarti dibenci Tuhan. Ingat kata Ucup. Tanyakan saja sama Pak Haji. Kalau Anda bertanya siapa si Ucup? Ucup adalah tokoh kartun Adit Sopo Jarwo. Adit mempunyai kemiripan seperti nama Anda. Adi, Adit, hanya kurang huruf T. Huruf T berada pada urutan ke-20. 20 berarti 2 dan kosong. Kosong berarti tidak ada. Sama seperti Adit. Dia hanyalah kartun. Jadi dia tidak ada. Tapi Anda ada. Ada berarti punya. Punya berarti memiliki. Anda mempunyai semua. Tapi tidak punya istri. Kasihan sekali. Mari kita coba cari tahu siapakah yang akan menjadi istri Anda. 1, 2, 3. Maaf, saya tidak bisa menebak siapa yang akan menjadi istri Anda. Jika Anda terlanjur percaya dengan saya. Itu berarti Anda musrik. Musrik adalah perbuatan setan. Setan itu dari api. Api itu panas. Jika Anda sekarang mulai panas mendengarkan saya. Berarti Anda sudah mulai dimasuki setan. Sekarang saya minta arahkan kursor mouse Anda di bagian subscribe. Jika Anda percaya dan mau menuruti saya. Itu berarti Anda baik. Perbuatan baik disenangi Tuhan. Jadilah baik kepada saya. Like, comment, subscribe. Terima kasih.